Hai assalamualaikum Hai teman-teman hari ini kita akan membuat olahan dari singkong semua pasti suka nah ini cocok di setiap suasana teman-teman bisa ditemenin sama teh atau kopi ini sangat nikmat teman-teman ini rasanya kenyal kemudian dipadu sama kelapa karamelnya ya nah oke buat teman-teman yang males bungkus kita juga buat olahan singkong dikukus seperti ini teman-teman hasilnya juga kenyal enak banget rasanya nah kayak gini teman-teman ini lebih simple dan gampang jadi buat teman-teman yang penasaran dan pengen tahu cara membuat olahan dari singkong yang super enak ini simak videonya sampai dengan selesai ya teman-teman nah pertama teman-teman di sini kita punya satu kilogram singkong yang udah kita cuci bersih dan ini kita akan parut teman-teman Nah kita akan parut ini cara parutnya jangan terlalu ditekan jadi agak santai kayak gitu supaya tekstur dari singkongnya itu lebih lembut kayak gitu teman-teman jadi jangan terlalu ditekan nanti teksturnya itu agak kasar ya Nah seperti ini parut sampai dengan selesai Nah ini untuk singkongnya teman-teman udah selesai kita parut semua kemudian kita masukkan satu bungkus agar-agar powder atau agar-agar akos Nah ini kita aduk pakai tangan pastikan untuk tangan kita benar-benar bersih nah sambil sedikit diremas remas supaya agar-agarnya itu menyatu tercampur merata Nah langkah selanjutnya teman-teman di sini aku siapkan setengah butir kelapa ini untuk kelapanya pilih yang masih muda ya teman-teman maksudnya kayak kelapa untuk kue atau untuk lepon jadi masih sedikit lebih muda kayak gitu Nah ini teman-teman kita akan masak dengan kita kasih di sini ada gula merah aku masukkan jadi untuk gula merah ini secukupnya aja sesuai selera mau yang lebih manis boleh ya kemudian satu buah vanili satu bungkus vanili bubuk disini aku pakai dua lembar daun pandan kita kucir kayak gini teman-teman Nah kemudian teman-teman kita masukkan sekitaran 100 ml air Nah ini kita akan masak sampai gula merahnya ini larut atau sampai mendidih kayak gitu ya sampai kering nah ini sengaja kita masak teman-teman tujuannya nah ini supaya teman-teman kelapanya ini tidak gampang basi ya kita masak seperti ini sampai benar-benar kering terus kelapanya itu matang nah ini harus sering diaduk teman-teman supaya tidak gosong ya teman-teman Nah kalau gosong nanti pahit gulanya nah kemudian teman-teman kita sediakan daun pisang nah untuk singkongnya kita ambil satu sendok kemudian kita pipihkan seperti ini nah ini untuk kelapanya kita akan membuat isian untuk singkong ini ya teman-teman Nah seperti ini kita akan bungkus dengan daun sampai semuanya selesai ya teman-teman Nah untuk membuat timpan atau lepat singkong ini teman-teman di daunnya nggak usah dikasih minyak karena dia itu kan teksturnya itu kenyal kayak gitu jadi dia nggak nggak lengket di daun jadi kalau mau buat lepat labu kuning kalau mau buat lepat pisang itu di daunnya itu harus dikasih minyak supaya tidak lengket di daun adonannya itu atau lepatnya itu ya teman-teman Nah seperti ini kita akan bungkus teman-teman sampai dengan selesai hai 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 nah sekarang kita akan kukus 15 sampai 20 menit ya teman-teman oke teman-teman ini udah 20 menit aku masak pakai api besar ya ini udah matang kita akan angkat aku tunggu dingin dulu ya teman-teman baru aku angkat ini aku mau kasih tunjuk ke teman-teman gimana hasilnya ini namanya teman-teman lepat atau timpan dari singkong ya teman-teman atau bisa disebut olahan dari singkong nah ini rasanya sangat enak ditambah sama kelapa karamel di dalamnya yang super harum manis kemudian tekstur dari singkongnya juga lembut kenyal kayak gitu jadi sangat cocok untuk ditemenin pakai kopi di pagi hari kemudian sama teh juga cocok enak banget untuk ngemil ini ngemil sehat ya teman-teman jajanan sehat nah ini jajanan rumahan yang super gampang simple cara buatnya nah seperti ini teman-teman ini rasanya kenyal dipadu sama kelapa karamelnya enak banget jadi teman-teman harus coba dan buat teman-teman yang males bungkus ini aku akan kasih tahu tips nah buat teman-teman yang males tuh ya cari daun pisang bungkus ribet kayak gitu nah teman-teman bisa andalin buatnya kayak gini nah langsung aja teman-teman kukus adonan singkong yang seperti tadi ya nah seperti ini aku hari ini nggak cukup daun teman-teman jadi nggak habis tadi aku bungkusnya jadi buat teman-teman bisa juga diakalin kayak gini kita kukus ini malahan cepet banget matangnya teman-teman jadi rasanya tetap sama nah ini matangnya cepet nah kayak gini aja jadi ini kita tutup kita akan kukus sekitaran 10 menitan ya kalau udah 10 menit seperti ini dia teman-teman langsung kita masukkan kelapa karena kelapa karamelnya ini udah matang jadi disini aku cuma mau lelehkan gula merah yang udah aku tambahin tadi jadi aku tambahin sedikit lagi supaya lebih manis karena kelapanya sisanya tidak terlalu banyak lagi teman-teman nah seperti ini teman-teman kita akan tutup sekitaran 3 menitan lagi ya nah ini teman-teman udah matang sangat simpel ya teman-teman ini teksturnya kenyal kayak gitu jadi gampang buat teman-teman yang susah cari daun pisang terus males bungkus-bungkus kayak gini aja nah ini adalah membuat jajanan sehat untuk keluarga di rumah sangat simpel dan mudah gampang teman-teman jadi inilah olahan singkong dari dapur lezat kakak isal semoga teman-teman suka sama videonya jangan lupa bantu kami untuk klik subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya teman-teman karena nggak ada ruginya siapa tahu menu yang kita bagikan bermanfaat untuk teman-teman semua dan sekian video hari ini semoga teman-teman suka jangan lupa klik like share komen sekian video hari ini Assalamualaikum